Kamu suka gak bareng ya? Suka banget dong sayang, makasih ya Loh, itu kan pajar kakaknya Maya Kok bisa jalan sama kak Lukman sih? Tega banget kak Lukman Memang perempuan itu sudah meninggalkan kakak kamu Karena dia sudah gak punya apa-apa Dan dia sudah jalan sama yang baru Yang lebih kaya Kasian Jenny Iya Asal mbah bisa turutin apa yang aku mau Sekarang Baiklah Kalau begitu Saya akan coba Terima kasih Terima kasih Bersama kamu Kamu dengar baik-baik ya Mulai hari ini kita putus Apa? Kak Lukman putus sama kami Kakak kan udah lima tahun tunangan kak sama dia Eh, kamu kan kecil geberani nguping kakak kamu lagi nelfon Pasti gara-gara cewek itu kan, Cindy Oh dari mana kamu? Dia itu pacar kakaknya Maya, kak Kakak cuma dimanfaatin doang sama dia Ini kakak tinggalin aja dari cewek kayak gitu Eh, kamu daripada Maya kemungkinan pergi 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 Sakit kak, apaan sih? Kakak kok ngelengusir aku sih? Kamu dengar ya Jangan pernah berani berani lebih muncul depan kakak Kak Aku disini cuma tinggal sama kakak doang kak Aku gak punya siapa-siapa lagi Kakak masa tega sih? Kamu dengar baik-baik Kakak mau bergaul dengan siapa Pacaran dengan siapa Itu bukan urusan kamu Kalau kamu gak suka sama kak Cindy Mending kamu sekarang keluar dari sini Pergi dari sini Keluar Keluar Aku salah kak Aku salah kak Jangan usir aku tolong kak Ini peringatan terakhir buat kamu ya Awas kalau berani kamu kecampur urusan kakak lagi Abis lagi bubuk ramungan buat Indra Bisa hilang guna-gunanya nanti Tidak Aduh Aduh Kau sampe ilang Aduh Tidak aja nganurutin omongan gue lagi dong Bisa Sayang Obat sakit kepala yang kemarin kamu bisa ada gak? Kepala aku sakit banget nih Aduh gawan Pengaruh ramuannya udah mau habis lagi Mana Mbak Mirjan lagi luka dalem Gara-gara cowok brengsek itu Sayang, Sayang duduk dulu ya Nanti aku cariin obatnya Oh ya Sayang Kamu udah dapetin apa yang aku mau Oh Ini Sayang Sergi tiket yang sangat mudah Dan disini lengkap dengan Menteri jual beli jari Kapat untung dulu jual Menteri bisa dulu jual Makasih ya Sayang Kalo kayak gini caranya kan aku jadi makin sayang sama kamu Sertifikat dan bukti jual beli udah ada di tangan gue Dan gue gak butuh Indra lagi Dia bisa gue buang Kata Roy Rumah ini kan udah aman Udah seminggu kita ninggalin rumah ini Tapi kalo kejadian kemarin kulang lagi gimana kak? Kita jual rumah ini Kakak akan ikutin apa mau kamu Kita akan cari rumah yang lain Bapak, kenapa barang kita dikeluarin? Pak Pak, Bapak ini siapa pak? Kenapa tiba-tiba ada dalam rumah saya dan ngeluarin barang-barang kami? Saya ini penghuni baru rumah ini Dan rumah ini udah jadi punya sayang Gak mungkin Saya gak pernah ngejual rumah ini Dan sertifikatnya juga masih sama saya Jangan sembarangan yang bakal omong-omong Mana sertifikatnya sama kamu? Hah? Saya penglihat Semua-semua saja Ini tiap beres ya nih semua Barang-barang keluarin semua Mana? Ada? Hah? Sertifikatnya gak ada Jelas gak ada lah sertifikatnya sama kamu Sertifikatnya udah ada sama saya Ya? Sertifikatnya udah sama saya ya Tanda tangan dan nama kamu ada di sini Kalian itu siapa sih berdua? Saya... Saya minta Lukito dan ini adik saya Melayu Lukito Tapi saya gak pernah ngejual rumah ini Ini bukan tantangan saya pak Jelas-jelas ini tanda tangan atas nama kalian berdua ya Nama kalian juga udah ada di sertifikat ini Saya minta kalian berdua pergi dari rumah saya Pak, pak, pak Jangan pak Ini... Ini satu-satunya peninggalan orang tua kami Tolong jangan... Jangan ambil rumah kami pak Bawa barang-barang ini Bawa barang-barang ini pun bukan rumah saya Jangan ya Bapak Samuel Jangan ambil rumah kami Saya mohon Kalo Sanne kamu pengen rumah ini kembali sama kamu Ya? Kembalikan semua uang saya Kembalikan sekarang Kalo Sanne kamu emang mau tau rumah ini dijual sama saya Dan itu informasi dari mana Nah kamu bisa langsung tanyakan sama Indra Indra Oh... Ya... 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 Ini tiket yang kamu minta untuk aku bayarin Aku udah bayar Tapi kok namanya bukan... Nama aku ya? Coba liat tiketnya Eh... Sayang... Sayang... Aku nanya sama kamu Itu... Yang harusnya pergi sama kamu kan aku sayang Kok itu Lukman ya? Iya tadinya gitu Tapi gak jadi Gue udah berubah pikiran Karena sekarang gue udah punya pacar yang lebih kaya daripada lo Sayang... Kamu bercanda kan? Enggak Mulai sekarang hubungan kita kelar sampai disini Kita putus Bye Sindi 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 Kamu tuh tadi ngomong apaan sih? Ngerin aku Eh... Apapun yang terjadi aku gak pukus sama kamu Aku udah ngelakuin apapun yang kamu minta Aku udah berikan semuanya Terus kamu mau putus sama aku sekarang Lepasin Eh... dengerin Dengerin aku Kamu mau ngetes aku kamu sekarang Lepasin Mau gue tampar lagi Lo tuh emang gak punya pikiran apa ya? Gue itu gak pernah cinta sama lo Gue cuma cinta sama uang lo Dan selama ini gue pacaran sama lo Gue cuma pure manfaatin lo Ngerti? Dan sekarang lo gak punya apa-apa kan? Lo mau udah lo jual Ya gue cari yang lain lah Yang mau dikayak jauh dari lo Ngerti? Hei sayang Sini 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 Enggak Aku gak mau putus dengan Cindy Apapun yang terjadi Apapun yang terjadi Sini harus balik dengan aku sekarang Semua harta kita udah abis dijual sama kak Indra Itu perempuan materi itu kak Terus Kata Jenny temen aku Kalau kakaknya mau nikah sama Cindy Sini Yang artinya Sini bakal ninggalin kakak Ya Allah Bener-bener perempuan iblis Kak Roy Terus gimana nasib temen aku kak? Kalau misalnya dia berakhir kayak aku gimana? Dia juga udah gak punya orang tua Dan dia juga tinggal sama kakaknya Sama kayak aku Lepas lo! Gue itu gak pernah cinta sama lo Gue cuma cinta sama uang lo Memang perempuan itu sudah meninggalkan kakak kamu Karena dia sudah gak punya apa-apa Dan Dia sudah jalan sama yang baru Yang lebih kaya Pasian Jenny Pasti kakaknya udah digunak-gunain kayak kak Indra Gak apa-apa Karma baik itu ada Kalau orang berbuat jahat Karma buruk akan kembali kepada pelakunya Jadi kita tunggu aja Apa-apaan kalian semua tidur disini? Pergi kalian! Sampai kapanpun kami gak akan pergi dari sini Walaupun kami harus tidur di luar pak Karena bagi kami rumah ini tetep rumah kami Jangan sampai saya panggil security untuk musir kalian ya Pergi kalian sekarang Kami gak akan pergi Iya Ini rumah kami Terserah kalian mau bilang ini rumah kalian atau bukan Yang jelas kalian gak bisa tinggal disini Sampai kalian balikin semua uang saya Saya gak peduli kalian mau mati kedinginan di luar Terserah Kita hadapin semuanya sama-sama ya Kita gak boleh takut Tapi kenapa? Aduh kita jadi kayak gini kak Kita jadi gembel kayak gini Semoga masalah ini cepat selesai Besok kita akan ke kantor polisi Kita akan bikin laporan kalau kita gak pernah melandatangani surat jual beli rumah ini Sampai jumpa